Pertama, kita tidak akan mungkin melupakan Gibran adalah anak presiden. Masa publik disuruh insomnia berjamaah? Tidak mungkin itu. Kedua, tidak mungkin kita samakan antara karpet merah yang diberikan Gibran melalui putusan MK dengan dua priode presiden. Dua priode presiden itu ada di dalam konstitusi. Ini diperbolehkan. Sementara, membangun relasi nepotisme dilarang di konstitusi. Ingat ada ketentuan pasal 1, angka 5, dan pasal 22, Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apa nepotisme di dalam ketentuan undang-undang itu adalah penyelenggara negara yang menggunakan wewenangnya untuk keuntungan keluarga dan kroninya. Bahkan di pasal 22, tunggu Pak. Pasal 22 dikatakan bahwa nepotisme... Anda memotong pasal. Anda memotong pasal. Silahkan buka ketentuan undang-undang. Harus diingat bahwa ketentuan pasal 6, Undang-Undang Dasar 1945, mengatakan bahwa syarat-syarat menjadi calon presiden diatur dalam undang-undang dan selama putusan MK selalu bicara ini hak pembentuk undang-undang. Harus diingat tunggu sedikit lagi bahwa disibar termasuk patah yang setuju agar usia calon presiden 40 tahun. Kenapa sekarang berbeda? Karena kepentingannya berbeda. Oke, Bung Habib. Jadi Bung Ferry ini jangan-jangan jadi pengamat yang nendang bola gitu loh. Jadi kalau mengutip pasal itu paling pantang kita memotong pasal. Itu sangat tidak etik. Tidak, silahkan cek pasalnya. Pasal 1, Angka 5, ada kata-kata, eh tunggu dulu. Anda tidak baca pasal, Anda memotong saya, sekarang saya boleh memotong Anda. Bila aparatur negara melakukan perbuatannya, menguntungkan kerabatnya, secara melawan hukum. Harus ada kata-kata, tadi Anda tidak sebutkan. Anda tidak sebutkan, Anda memotong pasal. Silahkan baca publik, silahkan baca. Siapa yang salah baca, saya. Anda salah baca, publik baca. Tapi apapun itu. Kata-kata secara melawan hukum. Saya jakin 100% benar. Oke, oke, oke. Oke, oke, tenang. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Kita harus ngaku, kita mau pasal. Oke, kita.